Ketika kita menggunakan makna kehidupan ini maka kita akan tenang di dalam melewatinya bagaimana cara kita untuk tenang melewati samudera kehidupan ini ikutilah bakteran Muhammad Rasulullah Al-Fatihah 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 Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musawwa Lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat 40 tahun yang lalu Sejak kecil, ia sangat dimanja oleh sang ayah Fuad Abdurrahman al-Musawwa Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mulai mendalami syariah Islam di Ma'ad As-Sakufah al-Habib Abdurrahman as-Segaf di Bukit Duri, Jakarta Selatan Ia juga mengambil kursus bahasa Arab di APBA As-Salafi, Jakarta Timur Berbagai ilmu syariah Islam, ia pelajari dari berbagai Ma'ad Terakhir, ia pun mendalami ilmu-ilmu syariah di Ma'ad Daud Mustafa, Karim Hadramaut, Yaman Saat menginjak balik, sang ayah sempat merasa kecewa dengan pendidikan sang anak yang sangat disayanginya Habib Munzir yang kala itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersikir dan bersalawat siang dan malam Tidak memperhatikan sekolahnya yang akhirnya membuat ia putus sekolah Sementara, saudara-saudaranya sudah berhasil menyandang gelar sebagai sarjana Saat itulah, Habib Munzir merasa ia telah mengecewakan ayah dan bundanya Perjuangan berda'wah pun ia mulai dengan tidak mudah Sepulangnya dari menimba ilmu di Aman Ia mencoba untuk menyebarkan syiar Islam melalui da'wah yang dimulainya dari rumah ke rumah Para jamaah yang mendengarkan da'wah pertamanya di Jakarta Kebanyakan adalah para orang tua dan masih sangat awam tentang agama Habib Munzir sebelumnya harus menunggu lama para jamaah untuk berkumpul Barulah ia bisa mulai berda'wah Tidak jarang setelah lama menunggu Para jamaah yang datang pun meminta waktu tambahan untuk bersantai-santai dahulu Sebelum mulai berda'wah Dengan sabar, Habib Munzir pun menuruti permintaan jamaah yang dicintainya Setiap hari dilaluinya dengan berda'wah dari rumah ke rumah Mendirikan fatah Rasulullah SAW Allah SWT maha pemurah Perjuangan Habib Munzir pun berbuah Alhasil jamaahnya pun bertambah Ia pun mulai mengembangkan da'wahnya Dari musola ke musola Hingga dari masjid ke masjid Di tahun 1998 Habib Munzir memutuskan untuk membuka majlis Di Masjid Al-Munawar, Pancoran, Jakarta Selatan Yang bernama Majlis Rasulullah Kini jamaah Majlis Rasulullah Sudah berjumlah jutaan Merambah hingga ke luar negeri Ya Rabbi salli ala Muhammad Khabib ke syafi'i al-Mushafah Ya Rabbi salli ala Muhammad 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 Ya Allah Jiwa kita, sanubari kita, semangat Ahlul Badr Ya itu apa? Sangat sabar Sangat lemah lembut Tapi tidak mundur dari lawan Ya Demikian Para ulama-ulama kita Para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Mereka tidak ada satupun pelaku bom bunuh diri Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Tidak ada satupun pelaku teroris Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Semangat Ahlu Badr Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Minggu 14 September 2013 lalu Menjadi hari terakhir Dimana Habib Munzil Mengemuskan nafas terakhirnya Kepergiannya Serentak meninggalkan duka Yang teramat dalam Bagi keluarga Dan para jemaah Majlis Rasulullah Yang teramat di dalam Bagi keluarga Bagi keluarga Dan para jemaah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Maka dari itu kita ketahui bahwasannya kematian ini adalah datang secara tiba-tiba Maka kematian yang datang secara tiba-tiba ini Apabila seseorang telah mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah SWT Maka kematiannya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Dan perlu para kaum pemuda untuk menjaga waktu mereka, mengisi daripada waktu mereka Di dalam beribadah kepada Allah SWT menghadiri majlis-majlis seperti ini Saya tidak minta bahwa mereka akan jelaskan untuk mencari bahwa ini adalah omur ini Sampai dari Sonjah UG, Kisah UG berfaat untuk kita Makanlah kita mempercaya, sekian mempercayaan mereka Makanlah apabila kita mempercayaan mereka Makanlah kita mempercayaan mereka Kemudian yang selalu mempercayaan mereka Undi mereka mempercayaan mereka Menangkak mereka untuk membakran untuk mereka Memang semua kita merasakan kehilangan dengan wafatnya Habib Mundir Akan tetapi ketahui lah InsyaAllah Allah akan memberikan Ya daripada majlis ini melanjutkan semua Kalau memang betul-betul hakikat yang kita cinta kepada Habib Mundir Dan cinta kepada majlis ini Maka kita melanjutkan perjuangan daripada Habib Mundir InsyaAllah Allah akan memberikan semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan yang pada salat-salat diberikan kepada kita semua Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaa salam yaa 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 Lalu kita bertakdir Allah Allah maaf puasa Allah Allah berkuasa menyiapannya Sehingga Allah itu berkuasa Dari kepala rumah tangga Sampai kepala negara minimal Rumah saya kirinya sendiri Dan itu amanah dari waktu itu Allah maaf berkelendapan ini Allah berkata menyiapannya Maka setiap bilaan nafas Kita akan menjawabkan di hadapannya Itulah yang berkata Ibu dia selalu mengajar Kita harus setiap bilaan nafas Allah 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 Fikul inammati Wanafasi Nata Bawasi Arawain Allah Ibuah menjadi saksi di semua Setiap umukaan dakwah Beliau selalu disampaikan Bahasa kerinduan Berjumpaan dengan Allah Janganlah jalan Siapa yang rindu berjumpaan dengan Allah Allah lebih rindu berjumpaan dengan Sekarang Allah Jawab kerinduan itu Allah rindu berkata Ujiそ IAN 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 yang IAN 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Biar anak saja yang datang berumah itu Terminat Beliau datang berumah itu Allah Tuhan 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 Beliau Sohidu Tawadu Alhamdulillah Beteksi Emah yang beliau datang Kekuatan iman Dan keelamah itu Berdiri di Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Alhamdulillah Kebiasaanku Alhamdulillah Lagi-lagi Alhamdulillah 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 Kemudian kami saling bercanda. Kalau masukkan ke sukur, lagi-lagi menunjukkan ketahuan yang luar biasa. Kami tidak mau menjadi imam, lagi hari di sana tidak panas. Beliau tidak mau. Beliau menjawabkan hidup menjadi imam. Adikin cinta, habib. Adikin cinta, habib. Habib terlalu apa. Kemudian suatu perjamaah yang sukur bersama beliau-beliau tidak sesaikan di kamar. Begitu raka pertama di Masih di sana di sini, raka kedua beliau sudah dihidupkan. Lalu adikin paham itu. Sudah dikitin 5 pilih lagi oleh beliau. Agar kalimat perakhir yang paham itu beliau sampai itu. Itulah perakhir yang menjumpah dengan beliau. Tidak ustaz, Allah itu. Adikin sampai ke bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muli. Semoga Allah mencintai Al-Quran sebarang Al-Quran menjaga Al-Quran. Ingat setelah Rasulullah SAW kita semua. Ingat setelah Rasulullah SAW yang beliau ajakkan. Yuk salat alam al-hamdulillah. Sungguh, sungguh, sungguh. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti kepada siapa yang dia cintai. Al-Quran yang dia cintai. Al-Quran yang dia cintai. Al-Quran yang dia cintai. Apakah Al-Quran cintai Al-Quran? Al-Quran menjaga 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 Al-Quran Al-Fatihah 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 Al-Fatihah